Sub indo by broth3rmax 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 Kalo jengitir! Aku ikutnya! Woy! Ambulan tuh matiin! Mau mora kali ya? Lu tuh belum pernah nyitir mobil apa? Woy! Lampu lu woy! Matiin! Oleh matiin! Gua silau nih! Enak aja eh! Ini slot gua ya! Ini gua duluan yang sampe! Kau main asal but-rebut aja! Hah! Tadi ya itu gua duluan nih nyampe sini! Lagian sampe cepet dia yang dapet lah! Lu pinggir dong ah gimana sih? Lah kok gua yang ingin? Wah! Jangan pacaran disitu! Gua mau markir! Udah udah bersih! Udah ya, langsung rata disini ya udah ya! Udah ya, langsung jadi pacet kan? Ya tapi gua mau parkirin mobil gua dulu! Udah, flight aja, flight aja ya! Mana gunanya? Pak, pak, pak! Flight pak! Sangat ya, ga bahagia apa hidup lu! Bang, bang, undur bang! Masih bandar yang kosong di belakang bang! Tenang! Feeling aja sih bro! Kayaknya bentar lagi bokap gua bakal ngomongin soal Tantra nih deh! Ya terus lu mau gimana lagi? Nggak tau deh! Cukup bingung! Tuh sih, lu pesen apa? Lu ternyata kerja disini! Pantesan ya! Lu tuh setiap diajakin anak-anak hangout lu ga pernah bisa ikut! Ternyata lu manfaatin waktu luang lu buat jadi waitress disini! Mau pesen sekarang atau saya balik lagi nanti? Pantesan aja lu tuh paling ngotot buat dapetin prestasi! Secara di futsal aja lu tuh paling haus prestasi! Ya soalnya lu itu ternyata tipe mahasiswa yang kurang mampu dan ngandelin beasiswa! Kania, udah dong! Kita kesini sehari happy! Masa kamu malah ngajakin Vira berantem sih? Udah dong ya! Ya, Vira! Ini, ini, sampe ini! Udah, pecah aja! Caranya kamu pesen apa? Ehm, gue mau seberat aja deh! Makasih ya! Makasih ya! Makasih segera saya ambil! Kamu diapaan sih? Kamu kok malah marahin aku di depannya Vira sih? Bukan ya! Emang kamu pikir kamu jadi hebat dengan ngerendahin orang lain? Iya! Tapi dia pantas lah digituin! Kita aja lu yang selin kayak gitu! So keren! Pancung banget! Terima kasih keren! Ow! Rentu bisa kerja gak sih ya? Gitu doang aja gak becus, liat tuh orderan gue jadi tumpah semua kan! Eh kaki lo nyilingkat gue, gue jatoh lah! Lo nyalain kaki gue! Eh lo sadar gak? Yang gak becus kerja tuh lo ngapain lo nyari alasan, ha? Guaduin lo ya sama manajer lo. Mana sih nih manajernya? Manajer! Pak, nih, liat karyawan bapak kerja aja gak becus. Masa orderan saya jadi jatuh semua? Fira, kamu sekarang minta maaf. Tapi pak, saya gak salah pak. Pasti suruh minta maaf. Cewek sekarang lo, seremnya udah ngalahin zombie. Wih, jadi adut gue. Kamu jangan banyak membantah. Sekarang kamu minta maaf. Oke, saya minta maaf. Kamu saya potong gaji. Dan sekarang, kamu bereskan minuman yang tumpah ini. Mbak, mas, saya mohon maaf. Saya ambilkan yang baru. Dan kamu, Pratikan semua ini. Ya? Paso. Mami, apa yang papi lakukan ini untuk kebaikan keluarga kita? Untuk perusahaan kita? Bantu dong suami? Terus papi pikir, Mami gak ngapa-ngapain gitu? Ya, nyatanya bantu dong. Makanya bantu suamimu ini loh. Bu. Kenapa sih hidup gue kayak gini? Mami. Ma, Wisnu kangen sama Mama. Wisnu harap, Mama bahagia di sana. Wisnu sayang banget sama Mama. Gak ada yang bisa gantiin Mama. Ya kamu aturlah supaya saya bisa ketemu dengan Pak James. Ya, saya tahu memang Pak James itu bangkir yang super sibuk. Pokoknya saya minta kamu atur saya ketemu dengan Pak James. 15 menit aja, masa susah. Halo. Oh iya, iya, iya. Kenapa sih kamu? Oh, panti asuhan yang itu. Tapi, bener kan? Sosialitanya banyak yang dateng ya. Oh, oke. Iya, iya. Udah, bicara telepon-teleponan ya? Kan Ia mau ngomong aja sampe gak bisa. Ada apa? Ya kamu kalo mau ngomong, ngomong aja. Ya Kan Ia ngerasa kayak gak dianggap sedikitpun di rumah ini. Ini rumah atau kantor-kantor telepon sih? Kamu liat tuh, kelakonan kamu. Makin gak sopan tiap hari. Aku udah gak bisa lagi ngupetin semuanya dari Kania. Iya, tahan dulu Tiara. Kita gak bisa menunggu kayak gitu. Tapi aku gak tenang. Pokoknya, aku mau kasih tau semuanya ke Kania sekarang. Ya tunggu, tunggu, tunggu. Kamu sabar dulu dong. Ya, sabar dulu ya. Sekarang kondisi Kania itu lagi gak bagus. Jadi kita gak perlu deh tambahin masalah dia. Ya, sabar ya, please. Tapi aku tuh gak tenang. Paranoid sendiri tau gak? Aku takut kalo misalkan nanti dia tau tuh bukan dari kita. Terus dia malah sama Mara. Iya, Tiara. Aku ngerti perasaan kamu. Tapi timinya lapas. Hei, lagi pada ngapain? Gak ngapa-ngapain kok. Kita gak ngapa-ngapain. Iya, bener deh. Iya kan, Tiara? Kok Tiara nangis? Oh, dia itu lagi tertekan aja. Karena lagi banyak masalah. Iya kan, Tiara? Beneran, Ra. Iya? Iya. Ya udah. Yuk. Jadi apa yang Papa mau bilang sama Wisnu? Papa sama Tante Rani akan sekarang menikah dalam waktu dekat. Papa mau nikah sama Tante Rani? Kenapa Papa gak bilang sama Wisnu? Iya, makanya sekarang ini Papa mau bilang ke kamu. Papa, kalo Papa masih anggap Wisnu anak, harusnya Papa ngomong dulu dari awal. Terus kita nentuin. Bukan seenaknya aja Papa yang nentuin. Apalagi nikah sama ini, Sekretaris Papa sendiri. Papa pakai otak dong. Apa sih Tante? Selama ini Tante baik-baikin Wisnu karena ada maunya kan? Karena mau nikah sama Papa. Tante ini sahabat Mama. Coba deh Tante pikir. Tante nikahin suaminya sahabat Tante. Pakai otak dong Tante. Wisnu, jaga bicara kamu. Masih, masih. Maaf, Pak. Gak ada yang bisa ganti Mama di hati Wisnu. Wisnu, Papa minta ke kamu. Papa mohon. Kamu ngerti situasinya. Oh, sekarang jadi Wisnu yang disalahin. Karena Wisnu gak ngerti situasi Papa. Harusnya Papa setia sama Mama. Setia sama cinta Mama. Tapi Mama kamu itu sudah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Papa sama Tante Rani. Ini saling mencintai setelah Mama meninggal. Dan Papa gak pernah selingkuh. Bahkan ketika Mama kamu itu terbaring sakit. Terserah Papa mau ngomong apa. Papa egois. Papa hanya mentiin diri Papa. Papa gak mentiin orang lain. Kalo Papa sama Tante Rani tetap menikah, jangan pernah anggap Wisnu ada. Wisnu mau kemana kamu? Wisnu! Mau kemana kamu? Bukan urusan Papa. Jelas ini urusan Papa. Karena kamu itu anak Papa. Wisnu bisa urus diri sendiri, Pak. Kenapa kamu itu keras kepala sekali? Kenapa kamu gak bisa ngertiin Papa sedikit aja? Wisnu! Eh, dengerin Papa! Wisnu! Wisnu! Temukan itu beggini. Ceblok semuanya dari atas sampe bawah! Kamu kulinya benar gak sih? Jangan cков moved FOR ngườiируwa! terus ini.. Apalagi ini biaya kartu kredit lewat limit. Gimana ceritanya? Kamu nih kacau bener kan dia? KACAU BENER! Oh, jadi Kani ya disuruh cepet-cepet pulang, udah kita hapus Cuma buat diomelin kayak gini Kani yang ngerasa bener-bener gak dihargainnya sama papi sama mami Maksud kamu apa sih, Kani ya? Ya udah jarang ngobrol, sekalinya ngobrol, gue diomelin Hei, Kani ya, om mana kamu? Hancur Hapi itulah inimu, eh oh, eh oh, eh oh La, 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 la Halo, gue harus kemana lagi ya? Dompet ketinggalan di kamar Nggak mungkin gue balik nih Kalau kumah si Adam juga nggak mungkin Adam juga lagi susah Terima kasih telah menonton 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 Bercanda, bercanda, bercanda. Suka banget cari gara-gara, heran. Cie, ternyata bener-bener gosip itu. Gosip apaan? Katanya lo sama Yuda udah putus. Eh, gosip sampah dari mana sih lo? Buktinya lo diantar sama cowok lain. Ya iyalah gue diantar. Ini kan supir gue. Hah, GGS dong. Eh, ini dia bukan serigala. GGS, ganteng-ganteng supir maksudnya. Apaan sih? Hai. Semangat Yuda. Gila. 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 Tengah dulu. Eh, saya ada minum dulu nih. Makasih ya. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Kita duduk dulu yuk. Yaudah. Eh, saya belakang dulu ya. Oke, sama-sama aja dong. Capek ya? Ya, terima kasih ya udah kasih minum. Sama-sama. Kau baik banget sih. Kerengetan tuh. Aku tak mengerti. Yaudah. Semua maumu. Sendingan ya, tolong. Aku bisa jelasin kok. Apa? Apa yang perlu dijelasin? Semuanya udah jelas. Dan Laura, gue gak nyangka ternyata lo itu pengkhianan. Kania, tunggu Kania! 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 Tunggu Kania! Jalan, jalan sekarang, jalan! Jalan kemana ya? Udah kemana aja, pokoknya gue udah gak mau di sini. Kerumah? Jangan, jangan. Jangan ke rumah, gue gak mau pulang ke rumah. Lah, terus kemana? Yaudah, kemana aja pokoknya gue udah pergi dari sini. Tuh, enaknya dibawa kemana ya? Nih anak nangisnya kenapa sih? Gak mungkin dong abis nonton drama Korea lagi. Ayo dong buruan, gue udah gak mau di sini. Ini? Iya, 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 iya. Ini? Kata gimana sih? Sejati ada yang bener gak sih? Maaf, maaf, maaf. Ada orang lewat. Kamu gak apa-apa? Kamu, kamu. Eh, lo panggil gue Nona. Jangan pernah panggil gue kamu, apalagi lo. Kok gak apa-apa? Ya udah, buruan jalan. Iya. Tadi juta, sekarang manis. Memang cewek, susah dimengerti. Tadi gak diangkat. Sekarang gak aktif. Mana ya? Yud. Aku jadi ngerasa bersalah tau gak? Enggak, Tiara. Kamu gak salah kok. Aku emang udah gak tahan aja sama sikap egois dia. Lagian ini cuma soal waktu aja. Lagian aku udah kelaku sama dia. Tapi dia bilang aku tuh penyianat. Menurut kamu dia bakal maafin kita? Terserah dia mau maafin kita apa enggak. Gak penting. Lagian selama ini kan dia juga gak pernah angap kita ada. Berhasil. Tapi aku khawatir sama dia. Gimana kalo kan dia kenapa-kenapa? Tiara. Kamu baik banget sih. Kamu masih aja mikirin dia. Gimana pun. Dia kan temen kita. Tiara. Aku gak salah kalo aku jatuh cinta sama kamu. Kamu itu bagaikan langit dan bumi tau gak? Beda sama kan dia. Tuhan. 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 Tuhan sekarang pacar gue selingkuh sama sahabat gue sendiri. Tuhan. 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 Orang-orang yang gak suka sama gue, yang gak sayang sama gue, gue salah apa? Coba deh, kalo lo jadi gue, lo bangun gue, kan? Saya! Non, makan dulu yuk! Gak mau, gue gak lapar. Eh, ini udah sore, Non. Ntar Non sakit. Gue gak mau, gue gak peduli, gue sakit juga. Emang ada yang peduli apa sama gue? Gue yang peduli? Gue. Kalo lo gak makan, gue gak makan. Mesti diapain sini, Arat? Gimana? Apa Non? Non mau apa nih? Mau es krim? Mau coklat? Gue bukan anak kecil, gue gak mau. Setik, nasi padang, kepiting soal sepadang, nasi catering. Gak mau, gue udah bilang gue gak mau, gue gak lapar. Tapi gue lapar, ya Tuhan. Ini gimana sih ngadepin si Bisutek ini? Non, saya tau, saya tau. Non ini lagi galau. Mau makan gak enak, mau tidur susah, mau minum gak enak. Tapi tetep Non, harus dicoba Non. Kalo enggak, aduh. Aduh deh pokoknya. Ngapain, Non, asehatin gue? Gak usah tau deh lo. Lo itu cuma supir. Ya, supir juga manusia, Non. Sekarang gini, kalo Non gak mau makan, ntar usus Non dimakan sama cacing, mau gak? Jadi gimana nih? Non gak mau makan? Yaudah. Saya makan ya, Nonnya. Daripada saya sakit kuning. Lih, nasi ayam satu biasa. Pakai basa salsa. Ayo, basenya habis bang. Oh yaudah. Thank you, Li. Akhirnya gue bisa makan juga. Eh, susah banget sih itu perempuan dikasih tau. Gue mau pulang sekarang. Gue yang buat pintu. Ayo burun. Eh, lo mau kemana? Bistu. Que masuk sekarang se Wednesday cook. K mutusu otak mole ini, biar-bistu. Ki-aw dere Дikit sendiri казWork. Bistu. Tru dengar ein-bistu. Ya, tempat pelanygin dulu. Sini. N toujours. K对-st znaczy ha Sierra野, N more. ire2. Koleh, possessions yang terlalu ditの attractant, Koleh D快 Daniel- Quick. molecules yang terlalu thin dikasih tauき. Sekarang gini, Leta me aufbutakan FTP3, sebelum weresok. Mari 있으면 melanc weren't papers mo' Ya, Min, lu doain aja dah, kalo gua dapet rejeki, gua bakalan bantuin lu kok untuk lanjut sekolah. Beneran? Mas Wisni mau ngebantuin Mina ngelanjutin sekolah? Iya. Makasih ya, Mas. Iya. Lu berdua cocok ya. Yang satu, membantu membayakan mimpi. Satu lagi, supir gak tau diri. Non, mana tuh gak boleh ngomong begitu? Semua takdir itu Tuhan yang ngatur. Coba liatin Nona nih begini. Banyak duit sih, cuma gak bahagia. Sotoy lu ya? Tau apa lo soal bahagia? Ya, Mas. Bahkannya itu memang gak ada yang bisa bantah. Sekarang ada. Siapa? Ini lah dipakai mana? Si P.A. Aku mau Wisnu dipecat. Kania, Kania. Kamu tuh harus belajar gak egois. Lagian kan kamu tuh udah besar. Terus? Hidup tuh bukan cuma kamu, Kania. Ih, Mami nih. Kania. Papi sama Mami kamu nih, sekarang sayang berpikir caranya bagaimana bisa menyelamatkan bisnis keluarga. Kania. Ya tapi, P.I. Wisnu itu... Ech! Nga seribantah. Wisnu tetap jadi supir kamu. Titi. Mi. 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 Atau maunya apa sih?! Apalagi sih? Lo udah selingkuh, nyakitin gue gak cukup. Oke kan, Mi dia. Aku yang salah. Tapi semua ini gak salah aku. Terus? Menurut lo ini salah gue juga Oke Pertama kemana aja kamu selama ini Apa kamu pernah menenangku? Ini semua itu tentang kamu Kamu gak bisa terus-terusan minta aku Sabar ngadepin kamu Jadi, sekarang lo udah gak sama gue Jadi lo udah gak perlu terus-terusan ngadepin gue kan Ya Tiara Bayang sabar ya sama dia Soalnya kalau enggak, dia cari yang lain lagi loh Tania, tolong jangan usip Tiara Dia gak salah Jadi Tiara gak salah? Ya Tiara jelas salah karena lo tuh makan temen tau Bahkan lo bakal pacar temen Stop kayaknya, stop Bukan ya Aku salah, aku tepat ya Bistirah 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 Stop, 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 stop Udah Jangan dapat Sini saya cuma misalkan doang Udah, ayo Sorry ya Ayo Tung Denon, jangan sedih lagi. Namanya juga orang pacaran, pasti tuh ada berantemnya. Lo tuh enak banget sih ngomong kayak gitu. Coba nih, kalau lo jadi gue, terus lo dihianatin sama pacar sama sahabat lo sendiri, emang lo masih bisa ngomong kayak gitu? Kalau kita putus sama pacar kita, ya tandanya kita udah gak sejalan sama pacar kita. Cari yang lain lah, pacar yang sejalan, kan selesai. Kok lo sotoy sih? Poto dari mana emang? Ya pengalaman dan membaca, non. Membaca itu sangat penting. Lo tuh banyak tau gitu gue ngerasa kayak lo bukan supir. Ya, ya saya ini supir, non. Aduh yuk pulang, non. Ntar dicariin sama mami papi, non. Lo tuh ngeledek gue ya. Kayak lo gak tau aja papi, mami gue kayak gimana. Paling juga masih sibuk sama ngurusan mereka sendiri di kantor, ngurusin bisnis. Mereka, kenapa dulu sih sama gue? Non, lo gak boleh ngomong begitu. Sekarang gini, non pernah gak melibatkan diri dalam bisnis orang tua, non? Karena kan udah non tenang aja. Orang tua non ini pasti sayang sama non. Ya mungkin aja sekarang mereka harus lebih fokus ke bisnis mereka. Tapi biar bagaimanapun, non ini darah daging mereka. Apa sih sayang kok sama non? Ini supir kok bijak banget ya. Curiga gue. Ngomongannya kayak orang kuliahan. Atau minimal, hmm, banyak baca. Aduh, gue bisa bijak ke dia. Padahal gue juga melahirkan diri dari masalah gue sendiri. Tapi kok apa-apa kenapa belum nyariin gue ya? Dia manis sih kalau senyum. Kenapa gue jutek ya sama dia? Padahalkan dia baik. Semanganku ucapkan padamu. Oh, tunggu. Eh, om. Oh. Malam om. Ya, malam. Duduk dulu om. Oh ya, terima kasih om. Ya. Ben, om mau tanya kamu tahu Wisnu ada di mana? Wisnu? Ya, mungkin kamu tahu Wisnu ada di kampus atau mungkin ada di tempat teman-temannya. Waduh, saya nggak tahu tuh. Setahu saya sih Wisnu lagi magang. Makanya dia nggak ada di kampus. Teman-teman yang lain juga nggak bisa ngubungin tuh. Saya pikirnya mau fokus buat magang dulu. Saya harus cari Wisnu kemana lagi ya. Saya juga nggak bisa ngubungin dia. Mungkin kamu bisa bantu. Ya, om. Nanti saya bantu deh. Saya coba hubungin dia. Terima kasih ya. Eh, ya. Apa-apa. Tidak. Emang berat sih. Tapi emang gue harus lakuin ketemu patah. Gue lah mantan pada tempatnya. Dan itu tempat lo tuh. Sampah. Sampai ya. Sampai lagi. Papi egois ya. Papi selalu maunya Mami ngertiin Papi kan? Emang Papi tahu kalau Mami ini ada masalah atau nggak? Masalah Mami apa sih? Masalah Mami menyangkut keluarga ini? Hah? Kalau masalah Papi itu pasti menyangkut kantor. Kantor menyangkut keluarga ini. Karena Papi yang cari uang buat kalian. Jadi menurut Papi, masalah Mami nggak penting. Gitu? Hah? Papi ya. Bisa Mami berantem lagi. Ya baguslah. Untung gue nggak bebas sangat. Jadi gue nggak perlu berantem. Terus... Yud lo pikir gue bakal sakit hati gitu. Bener kata Wisnu. Sekarang... Waktunya gue membuka hindi. Dan nemuin orang yang sediakan sama gue. Ternyata kita punya masalah yang sama. Gapain lo disitu ngeliatin gue lagi? Nan. Nan bisa ngeliat saya di sini. Ya jelas gue bisa ngeliat lo lah. Kan gue punya mata. Yaudah jangan marah-marah nggak apa? Itu apaan tuh? Buat book. ma raksa... k tadi... Pernah aku mencoba... ...merasakan semuanya... Hingga ku tak berdaya menghadapi semua Dan kini ku sadari semua yang datang kepadaku Tak bisa menggantikan diri Aduh, terima kasih Ya, bagian kenapa gak minta bantu Mbak Hinda sih? Kenapa di sini? Emangnya supir dilarang masuk perpustakaan? Enggak kan? Yang penting mobil aman di parkiran Iya sih Eh, kok dia tahu nama petugasnya? Kenapa dia sering ke sini? Jangan-jangan dia sebenarnya bukan supir Aduh, masa sih? Terus merasah Semua hidup di dunia Tanpamu Non, ngapain di situ? Enggak ini Sepatu gue kotor Si Mina tadi lupa bersihin kali Teksin kan gue teksin Man, ngapain begini-begini? Ini enggak, jirat gue gak tahu Enggak ngapain sih, ikutin gue Eh, sana-sana Enggak mau ngasih tahu juga gak apa-apa Oke Nah, ini gini nih Tuh, gue kasih tahu lo nih Enggak? Zaman sekarang kan banyak nih sosial media nih Nah, sosial media itu bukan hanya sedegar buat lo posik-fosik-fosik Itu juga bisa lo gunain untuk jualin barang Marketing channel Ingat loh, marketing Marketing, bukan selling Mas Wislu tuh ngomong apa sih? Mina gak ngerti Jadi gini loh Mi Sekarang gue tanya sama Lo punya Facebook kan? Punya? Nah, Facebook itu bisa lo gunain buat promoin barang jualan lo Lo bisa minta tolong sama temen-temen lo untuk bantu share Dengan begitu lo akan cepet-cepet viralnya Gitu? Kok jualan pake spiral sih, Mas? Viral! Viral! Kok spiral budeng? Enggak, Mina gak ngerti Eh, Mina Jangan mau lo diboongin sama sopir sotoy kayak gini Eh, iya lo siap-siap, Gi Gue mau keluar 15 menit ya Terima kasih Kenapa lo? Gak mau bukain pintu buat gue lagi Oh Ini non Kenapa sih lo? Ulas, sakit perut Kebelak Enggak, 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 enggak Tuh, mudah-mudahan Adam gak kesini hari ini Ya udah buruan Ya udah, ntar ya Bro Kemana aja lo? Eh, lo tau gak bokap lo tuh nyariin lo ke kos gue? Lo calling-calling lo gak nyawet-nyawet Mana aja sih lo? Gue Ternyata papa nyariin gue Udah lah, let's go Bro, kita ngegaul dulu Bro, gue gak bisa kali ini, bro Sumpah, gue lagi gak bisa, bro Kenapa, bro? Lo gak tangan sama gue? Lo sendirian, gue jomblo, gak ada temennya Wah, tega lo, bro Mati gue, bisa kebongkar nih penyamaran gue sama si Kania Lah lah, lo sekali ini temenin gue lah Ayo Alah, ayo ah Minumannya mana? Nanti temen saya terekankan Oke Lo masih kerja di sini? Oh iya, anyway Eh, utang lo waktu numpahin minuman-minuman gue waktu itu gimana? Udah bisa dibayar belum? Berkasian deh sama lo Ya kalo gue sih lebih kasian lagi sama hidup lo Lo tuh jadi kayak gini Karena lo kurang didikan dari orang tua lo Kurang perhatian Udah gitu sahabat lo sendiri? Pacaran sama pacar lo Sedibat sih hidup lo Ya sabar ya Duh Lo kemana aja sih? Sampai buka lo nyari kekos gue Ya gue gak kemana-mana Oh ada kok Lo Semgini dari siapa sih celingukan gitu? Ah, so tau lo Kok lo bisa bilang gitu? Kayal kali hidup lo ya? Itu celingukan gitu Kayak takut keliatan siapa gitu Nggak Gue cuma Baca menu Sampai jumpa 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 Hah? Bro! Bro! Beliau gak cukup, bro! Kenapa? Kenapa mau muntah? Jangan muntah sini, jangan muntah sini, jangan muntah sini. Bentar, bentar, depan, depan ya. Tahan! Tahan! Bentar! Bentar! Tahan! Non, muntahin aja, non. Nah, cakep! Canda! Udah, udah! Nih, nih, tisu. Lagi sedia, non? Tau sesetau lo. Mau apa lo soal gue? Ya, emang sih, saya tahu soal nona emang masih sedikit. Cuma, saya tahu nih, kenapa nona bisa marah, dan nona bisa sedih? Nona emang bener-bener so tahu ya? So toy, tau gak? Yah, bukan ya so tahu sih, nona. Ini pengalaman saya aja nih, nona. Saya sharing-sharing nih sama nona nih. Ya enggak? Jadi gini, nona. Kalau pada saat kita putus sama pacar, itulah saatnya untuk kita introveksi diri sebelum kita ketemu yang baru, nona. Dan untuk soal orang tua yang gak peduli sama kita, coba deh, nona lihat sama diri nona sendiri. Apakah non peduli sama mereka? Diam, diam! Udah gue gak mau dengar apa-apa. Non, nona, 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 nona. Gue gak mau dengar apa-apa. Non, nona, nona, nona. Non, nona, nona. Ini kata ibu saya loh, nona. Nona, sebelum nona mau didengerin sama orang lain, lebih baik nona dengerin orang lain dulu. Sama seperti kasus nona sekarang. Kalau nona mau dimengertiin perasaannya, coba nona mengertiin perasaan orang lain dulu. Gue jahat. Gue egois. Pantesan aja gak ada yang sayang sama gue. Benar kata Yuda. Gue egois. Dan gue gak pantas buat dicintai. Buktinya, papi mami gue sendiri aja gak cinta sama gue, no. Udah, 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 udah. Oh, hei, 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 hei. Denger ya. Gak ada orang tua yang gak mencintai anaknya. Gak mungkin, orang tua gak cinta sama anaknya. Apa ini saatnya gue pulang ya? Kalau gue pulang, gimana sih Kania? Kenapa gue jadi sayang ya sama ini Miss Jutek? Anu, lo mau gak ajak gue pergi? Ya, mana gitu ke tempat yang bisa bikin gue tenang. Siap, Nen. Apa, Nen? Nen. Sini. Ini. Wusnah, ini apa-apaan sih? Kan gue udah bilang sama lo gue pengen ke tempat yang bisa bikin gue tuh nenangin diri gitu. Ini tenda. Nah, di sini tuh enak, tenang. Lo bisa memandangi bintang-bintang di langit. Indah kan? Lo tenang aja. Ya, tapi gak gini juga kali. Nah, udah, gue males, gue males, gue males. Udah, udah, gini, gini. Lo percaya deh sama gue. Ini kalau udah jadi, lo bakalan bilang, Wisnu, thank you. Eh, pengen lo nih, bentar. Tapi gak gini juga kali. Yah, tuh, cut. Ini kalo jadi bintang mak ya? Nah, rampu rous money. Dia untuk diperkses uping. Ada karne ya nombor kayak habis apaan lu. Gimana ya? Nona sih emang jutek, cojok dipanggil Miss jutek, tapi biarpun Nona Miss jutek, tapi Nona ini punya hati yang baik dan Nona punya orang yang di sekeliling Nona itu selalu kira. Cuma kamu belum sadar aja. Coba deh, Nona ingat temen-temen Nona. Mereka juga gak mau kok ngeliat kamu sedih dan mereka pasti akan berusaha untuk buat kamu ketawa lagi. Ya bener kok kata Yuda. Buktinya lo masukin tiga kali ya gak? Kurangkan apa coba. Ayo, senyum dong. Jangan mau nyum terus, senyum bro. Dan orang tua kamu, gak ada orang tua yang mau melihat anaknya menderita. Apalagi gak banget. Ya mungkin, mungkin kita masih belum sadar aja siapa orang yang berarti dalam hidup kita. Aku mencuri hati, itulah dirimu. Eo, 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 eo. Tidak. Pada dirimu yang senang tiasa disini Lo nengerin lagu kayak gini? Ya kenapa non? Emang nyampe ya siaran radio lagu-lagu modern gaul kayak gini di kampung lo? Ya iyalah, saya... Maksud saya gini non, apa namanya? Saya sering dengerin radio ini pas saya kerja sama bose yang sebelumnya non Emang sebelum lo jadi supir gue, lo jadi supir dimana? Eh... Apaan tuh? Aduh non, kayaknya bannya kempes non Bentar ya non, biar saya cek dulu non Waduh! Bener non, kempes! Ya terus gimana lo bisa ganti ban ga? Bisa bisa Ya udah non, tunggu situ aja Ya udah deh Oke Kalau lo mau ngikut masalah itu Gue mau minta maaf Maaf? Gue tau gue udah banyak salah sama lo, gue udah nyakitin lo, gue udah nyebelin Ya pokoknya gue udah banyak banget ngelakuin kesalahan, tapi emang gue pengen minta maaf sama lo Fir Hmm... Lo ga mau maafin gue ya? Gue tau sih emang susah banget maafin ngerangnya Engga, engga Kondisi itu tempat yang bersalah Tapi... Ini Kania yang gue kenal kan, itu lo ga sakit kesurupan atau salah obat atau apa kayak gitu Iya ini gue Kania yang lo kenal Gue sehat dan gue yang jelas ga kesurupan Gue Tadi malam ada yang nyadarin gue sebenernya Ya dia bilang Katanya kalo gue pengen orang lain baik sama gue, ya gue juga harus baik sama mereka Lo jangan terpakses sama gue Terpakses sama orang yang udah nyadarin lo Siapisirah Siapisirah Kocok single kenalin lo lah Paham, silah ga bisa lah kan gue duluan yang kenal Eh, gitu banget Kasih tau ga siapa sih Ya ada lah, ada Pokoknya ada Tuh, tuh, tuh Eh Kamu bilang barang gitu sih Oh, jadi udah ketemu pengantinnya Yudaya Iya Eh Engga kok Apa iya gue suka sama Wisnu Masa sih gue naksir sama sopir Hai 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 Eh Gue mau minta maaf sama kalian Minta maaf? Iya Gue tau kok gue banyak salah sama kalian Iya kan? Iya dong Tuh kan Tuh kan Gue bercanda gue bercanda gue gak apa-apa Engga ini tapi gue serius Gue mau minta maaf sama kalian Gue pengen kita balik lagi kayak dulu Kayak dulu? Ya menurut gue apaan sih? Gitu banget sama gue Ya emm Ya maksud gue tuh kita balik lagi kayak dulu Ya sehat badan lagi Ya sehat badan lagi Oh Pernah aja gue juga udah ngelfon kali Jadi gimana? Mau maafin gue gak? Mau maafin gue gak? Mau maafin dong Literally Neng Rindur ku sudah berlangga Juga membuat kita memkelah Oh 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 Teruslahkan bersama Terima kasih. Kita, kita muda punya cinta Dan tak kalah bila cinta Dengan rasa kita muda penuh cinta Terima kasih ya. Oh iya, ini buat lo aja. Yaudah, gue masuk dulu. Dengan cinta, kita muda penuh cinta Gania! 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 Semua yang baru ya! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kau curi pandang kepadaku Aku tak berdaya oleh si kamu Yang melihatku malu-malu Kau curi pandang kepadaku Kau membawa ku terbang jauh Fikiranku kamu Aku merasakan Ketaan itu yang ku sebut jatuh cinta Aku tahu ku merasakan Cintamu diam-diam kepadaku Tapi ku tak berdekasi temanku Putuskan saja biar keseluruh Masa sih? Gua yakin 100% Naksir kan sama Kania? Aku! Iya yang aku. Eh, ditanya aku malah diem doang. Hei! Nih! Apa lo? Kok lo lucet gitu sih? Eh, lo berdua apain supir gue? Ini dia apa-apain? Kok? Iya kan? Orang mau nanya dia Kok naksir sama lo? Apa engga? Ya udah, 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 udah Ini makanan, minuman semuanya gratis Gue yang teraktif Kan tip kita berada Ya udah Yes! Makan, makan Makan Kenapa Min? Ibu Minah sakit mas Ya udah lo izin pulang lah Tapi bulan lalu Minah baru pulang mas Lu ngomong baik-baik lah Lu kasih tahu kalo ibu lo sakit Masa ga dikasih ga mungkin Soalnya bapak dan ibu itu lagi sering berantem mas Minah takut Yaelah, lu cengeng banget Ngapain sih nangis? Udah 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 jangan nangis ya Nangis dong Udah gede Kalo nangis cengeng Yes, Non! Gak jadi Gila Kenapa jadi cutek lagi? Kenapa gue jadi gak enak ati ngeliat Wisnu ngapus air matanya si Minah? Masa sih gue Cemburu Idih amit amit Aduh sadarkan ya Sadar Jangan gila deh lo Masa iya gue suka sama supir gue sendiri? Aduh gak banget Minah Ya Non Bikinin gue mie Ya Non Bikinin gue mie Ini mie nya Non Minah Tuh bisa masak gak sih? Lo sengaja biar gue makan mie gak ada rasanya kayak gini? Maaf Non, Minah gak sengaja Sengaja gak sengaja kerja gak bener Ya udah Min Bawa lagi aja ke dapur Kasih bumbu lah Ya mas Eh Lo kasnya apa lah? Ngapain lo ngatur-ngatur disini? Lo gak suka cewek lo mau gue pecat Hah? Kok jadi? Lo berdua tuh sama aja ya Bisa cuman manfaatin kebaikan orang Dikasih hati malah minta jantung Jaga mulut kamu ya Saya gak terima digituin Terus? Mau lo apa? Mau berarti juga? Gak perlu lo pecat Gue ngundurin diri Ah, bagus Bagus Yaudah sana sekalian Pergi aja lo sekarang Gue gak butuh supir kayak lo Gue pikir lo berubah Sama aja Bersambung Visno ini gaji dan pesamaan kamu ya Terima kasih ya Pak Bu Dan Tolong Kasih aja gaji Saya buat Bu Mina Saya permisi dulu Hati-hati ya Hati-hati di jalan Tema aku mencoba Hati-hati di jalan 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 Temaah kehilangan dia Hati-hati di jalan Kenapa aku jadi kepikiran si Miss Ju? Taksi! Kenapa aku jatuh cinta sama dia? Gue kangen sama lo. Coba waktu itu gue gak kepancing emosi dan kita bisa ngobrol baik-baik. Semua ini gak mungkin terjadi. Udah dong. Udah ya, Mayunnya. Tuh, jelek kayak bebek. Gini deh, lo tinggal telfon dia. Punyakan umurnya. Ya kalau gitu, lo tungguin aja dia. Punyakan alamatnya. Aduh, jangan bun tuh nih. Shhh, jaga tuh Rahang. Kamu ngomong disarin dulu, nah apa sih? Kalau gue sih masih percaya sama Pak Talamak, kalau jodoh itu gak akan kemana. Artinya nih ya, takdir mempertemukan lo dengan dia. Terus lo berubah jadi baik kayak gini. Ya kan? Iya, tapi dia tuh ninggalin gue. Dan dia mikir kalau gue ini masih jahat. Ya karena dia gak tau kalau misalnya lo tuh cemburu sama dia. Terus lo belum sadar juga kalau lo jatuh cinta sama dia. Gitu lho. Seakan sunyi selalu, kenangan mengharu biru. Awalnya kau tak sempurna. Ya kan buat persiapan kita pensiun, nanti pensiun kita itu tenang. Karena sudah ada penerusnya, ya kan bro? Ya bener. Maaf Pak Wisnu telat. Ada kerjaan tadi di kamus. Lho. Ini anak... Pak Aldo? Iya. Kenapa? Sudah kena? Sudah Pak. Cuma ceritanya panjang. Apa kabar, Man? Aduh, makasih. Iya mungkin apakah minta sih sama Mba Indah? Mba Indah kan ada resepsion, misalnya. Emang nyampe ya? Siaran radio lagu-lagu modern gaul kayak gini di kampung lo. Ya iyalah. Saya... Kania? Kania? Hah? Wisnu? Ada apa Wisnu? Kania? 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 Lepasin gue Wisnu! Gue gak akan lepasin lo sebelum lo, maafin gue. Tapi lo tuh udah bohong sama gue. Ya gue bohong sama lo karena gue gak sengaja ketemu sama lo. Ya tetep aja lo tuh bohong! Oke oke, Kania. Gue jujur. Gue mau jujur sama lo. Please. Sebenernya gue kabur dari rumah. Gue gak terima bokap gue mau menikah sama Tante Rani. Dan setelah ketemu sama lo ternyata masalah kita sama. Ya setelah gue bantuin lo... Itu membuat gue untuk... Tau gimana cara menyelesaikan masalah gue sendiri. Dan merubah diri gue untuk jadinya seperti sekarang. Gue mau kan maafin gue. Tau nyesel lo. Ya iya iya gua maafin. Lo pasti maafin gue. Kan lo jadi keGR-an. Siapa yang GR si Nona? Nona Lo tuh ngerekin gue panggil-panggil Nona lagi Udah dong udah jangan panggil gue Nona Oke Mulai sekarang Gue gak akan manggil lo Nona Terus? Gue akan manggil lo My Love Gak nyangka ya Gue bisa jatuh cinta sama Miss Jutek Lo pikir? Gue mimpi apa? Bisa jatuh cinta sama supir Hello GGS Ganteng-ganteng supir Damn Samen I give you my soul I give you my soul I give you my soul G Angel Geek Some